kakak gua tuh baru kakak gua tuh kan ikut suaminya suaminya ikut siapa suaminya ikut kakak gua jadi dia gini gini kalau bokap pengennya lu sebenernya jadi apa bokap pengennya gua jadi si pilot lu tau gak yang bikin Boeing mondek tau soalnya makanya sayapnya gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ponakan-ponakan Om Wen dimanapun anda berada ketemu lagi dengan Om Wen dan di episode kali ini spesial banget ini di tengah kesibukan yang luar biasa mau menyempatkan hadir ke lereng gunung di sebelah sini itu bisa ngobrol sama Om Wen berdialog dalam sama Om Wen karena menurut gua dia termasuk rising star keren 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 artinya cari sendiri Om Wen gak ngerti ya kedatangan luar biasa sekali Surya Insomnia keren 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 itu lagi rising star terus acara lu dimana-mana ya alhamdulillah 夜 Alhamdulillah alhamdulillah fakta apalagi yang lo tau selain komodo titiknya dua sur apa sur fakta lain apa lagi dari karir ke titik nih korelatif nih iya betul apa ya oh babi itu foreplay nya sama babi juga sama babi jantan juga babi babi jantan kalau mau kawin foreplay nya sama babi jantan juga oh baru tau pengamat hewan ternyata gue suka baca aja gue suka baca aja nah itu itu salah satu poin kenapa surya bisa outstanding sekarang karena salah satu faktor yang dibutuhkan seseorang untuk bisa jadi komedian cerdas adalah senang membaca membajak acara orang senang membaca senang membaca senang membaca senang membaca iya 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 nih ya apa lo siaran udah siaran udah sketsaan udah film udah main komedi udah komedi udah terus juga host udah host udah iklan udah iklan udah lo gak mau jadi guru ngaji kayak emak lo sempet kepikiran gue 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 pernah bilang ama ama bini gue gak tau dia inget apa enggak kayaknya gue tuan ntar mau jadi ustad dah bagus dong ya bagus 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 gue kepengen aja gitu karena kemarin dia baru ngasih lihat gue video apa itu sorry gitu ada orang ngevideoin emak lo lagi ngajar ngaji iya emak gue baru cerita kemarin katanya udah lama banget gak ngajar di RT1 kata gue juga lupa RT1 yang iya dia sekarang kan lagi kakak gua tuh baru kakak gua tuh kan ikut suaminya suaminya ikut siapa suaminya ikut kakak gua jadi dia gini-gini ikut ya 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 suami sengah sembilan udah aneh lu eh suami gua kakak gua ikut suaminya kerjanya tuh pindah-pindah di bank gitu jadi pimpinan cabang mana mana-mana gitu sekarang lagi transisi mau pindah ke Lampung terus emak gua jadi ngurusin dulu jadi nggak ngajar-ngajar sekarang lagi baru ngajar lagi gitu tapi memang emak lo berarti basicnya mengajar ngaji dari dulu PGA dulu Profesional Golf Academy bukan 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 apa pendidikan guru agama setara D berapa ya pendidikan guru agama tuh ya D1 kali ya D1 ya guru agama antara D1 dan D3 ya segitulah pokoknya dia pendidikan guru agama gitu akhirnya nggak ngajar di sekolah ngajarnya di rumah keliling bukan nggak keliling nggak capek masa muridnya di belakang ngadar 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 nggak gitu ya nggak maksudnya keliling-keliling ke RT mana gitu loh lu mah bercandamu iya nggak apa-apa gua mau bercandain emak gua ini apa dah sampai mana tadi emak gua sampai itu temennya pada ngikutin ya itu ngajarnya kalau kalau udah di rumah ya keliling kalau misalkan ada di RT berapa setiap hari apa gitu jadi tiap hari dia ada aja ngajarnya gitu gua yang nyap-nyap pokoknya gua menghindari dirumah abis maghrib tuh hari Selasa sama kemis kenapa soalnya ngajinya dirumah jadi harus ya ada yang ngegelarin tiker apa segala macem gitu gua yang ngegelarin lalu menghindari itu jadi gua keluar dulu apa oke gua ceritanya apa kayaknya biar nggak bantuin mak lo biar nggak bantuin ma gua gitu eh lama-kelamaan keciumnya mama gua sebelum ngapa-ngapain sini dulu dah dari asar gue udah gelarin gitu maghrib betbelom tuh mama masih udah nonton carita dianggil kali gua udah jelas-jelasin udah bayuminin tiker tapi kan biasanya apa yang dilakukan orang tua gua nurun ke anak sur nurun ke anaknya ya abang gua nggak mungkin empau gua nggak mungkin kenapa nggak mungkin ya enggak udah nggak nggak available aja waktunya gitu tapi secara keilmuan sebenernya apa yang apa yang biasanya nyokap lu lakukan di pengajian segala macem itu tersampaikan ke lu terus akhirnya jadi mau nggak mau karena mereka ngajinya itu speakernya di depan kamer gua jadi ini kayak misalkan ada garasi gitu luar rumah gua nah ini kamer gue nah speakernya tuh di sini jadi gua biasa banget denger ibu bila ijroil datang memanggil gua udah apal banget ada apal mati gua gitu-gitu kan jadi ibu-ibu ngaji apa atau usiah emak gue gitu-gitu ya mau nggak mau gua dengerin karena gua nunggu selesai pengajian baru gua lipat-lipatin lagi gitu kalau bokap pengennya lu gua sebenernya jadi apa bokap pengennya gua jadi pilot gua sampai sekarang masih dipanggil kapten sama bapak gua keren iya bener kata gua dengan kanan kotor semua teriak ya 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 oh pengen jadi pilot iya guenya juga pengen jadi pilot sampai terakhir kali gua bilang ambini gua gua kayaknya pengen berhenti syuting gua mau nabungin duit mau jadi pilot dia ambil license deh nggak boleh kenapa padahal udah enak jadi manusia lu pengen jadi pulpen kenapa bukan 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 pilot pulpen lu tau nggak yang bikin Boeing mondek tau makanya sayapnya gini nggak itu kan itu kan itu kan cuma masalah masalah aerodinamis dikata tolok-tolok juga kan gua bego suruh enggak maksud gua itu kan masalah aerodinamis memecah angin makanya dibikin kayak begitu kayak burung iya nggak usah dijelasin kenapa sih lu udah ngerasa ga lu udah ngebanggain orangtua lu emm belum cukup sih menurut gua ya menurut gua belum cukup cuman ya mereka selalu bilang mereka bangga punya gua cerita-cerita ya banyak yang minta foto sama dia karena tau emak gue gitu-gitulah dia ya sebagaimana dia bangga ngeliat ya kayak sama aja kayak nyokap lu ngeliat lu setiap hari di TV punya karya punya punya orang-orang yang dikaryakan punya orang-orang yang digaji punya orang-orang yang disejahterakan pasti bangga kalau gua membuat bangga mereka kayaknya nggak akan cukup gua 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 nggak ngerasa gua ngerasa gua spesial itu sih salahnya gua aneh juga sih gua nggak pernah merasa sama something yang harus di gimana-gimanain makanya gua nggak suka diglorifikasi gua nggak suka surprise gua nggak suka kue ulang tahun di oh disurprisin gitu gua nggak suka kue ulang tahun dan lilin tuh bukan tradisi di keluarga gua karena kita nggak bisa afford buat beli gitu dan tidak dijadikan kewajiban gitu kewajiban dan di keluarga gua ya kita ya ngumpul seadanya ada waktunya kita ngumpul kita berdoa buat satu orang yang kita doakan dan ya udah gitu dan gua nggak terbiasa melihat melihat itu gitu makanya gua ampe sekarang nggak doain kue ulang tahun gua nggak pernah makan kue ulang tahun jadi kalau misalkan lu beliin itu kan gua colek doang gitu cokelat karena gua nggak suka makanya ampe sekarang gua ampe sekarang gua menerapkan ke anak gua gua pengen selalu membuat ulang tahun itu suatu yang spesial gua gua nggak mesti jam 12 malem teng mengucapkan ulang tahun effortly ini I'm not saying itu salah ya cuman di dari kacamata gue ya ya mana kacamata gua deh nggak usah nggak usah nggak usah dari kacamata gue nggak mesti jam 12 teng effortly gua menyiapkan kue gitu kayak bini gua bini gua gua ulang tahun dia ulang tahun anak-anak gua ulang tahun pasti pagi diraih setelah semuanya bangun udah cuci muka udah layak foto baru kita ngumpul untuk celebrating gitu Kiara pernah dong ngasih surprise ke lu ngasih kue ulang tahun dan segala macem ngasih terus? pertama-tama cuman melihat ekspresi gua yang biasa aja kayaknya dia tau kali ya lu ngerasa nggak kalau misalkan apa yang lu lakukan mungkin tidak menghargai apa ya orang yang sudah? nah itu itu yang perlu yang perlu dikoreksi dari gua adalah gua harus bisa menghargai apa yang orang lakukan buat gua karena itu effort juga ada harganya juga gitu tapi deep inside gua nggak tidak menikmati itu as a as a apa ya sebagai sebuah momen yang harus di glorifikasi gitu ya gua nya bukan nggak suka gua nya tidak biasa mungkin jadi gua nya nggak akan sekeluarnya nggak akan seseneng itu ketika ada kind of surprise yang kayak gitu kalo kondisinya dibalik ketika misalkan pada saat hari spesial lu hari ulang tahun lu misalkan gitu tiba-tiba karena orang udah tau lu nggak suka and then yaudah tidak ada perayaan sama sekali menurut lu fine-fine aja berarti gua pengen dikasih selamat ulang tahun cuman gua yang berlebihan ber architectural Hunt kali ini kan nggak berlebihan ya 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 dia sev os波 awal karir lu sur dimulai dari apa sebenernya temen kampus gua masuk global TV waktu itu terus nawarin buat jadi host insomnia dan udah berjalan abis itu MTV waktu itu ya? MTV bareng sama Adit sama Adit dari Guess VJ dulu abis itu yaudah gue sampe reality show gue pernah ngehost bedah rumah gue pernah ape lagi ya anjing gue reality show yang putus-putus itu apa lu ya? katakan putus? ya kayak gitu-gitulah tapi banyak kan waktu itu lementi-lementi gitu kan iya 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 ya gue juga pernah dulu kata-kata jodoh kontak jodoh? eh kontak jodoh kata-kata jodoh hahaha katakan cinta katakan cinta katakan cinta iya iya katakan cinta katakan jodoh katakan jodoh eh Dora dong oke mulai berarti dari secara radio masuk jadi VJ terus merambah ke yang lain ketika akhirnya yang menurut lu ini bener-bener pamukasnya ngebuka jalanus ke titik sekarang apa? membuka jalan gue ke titik sekarang yang bener-bener ngebuka gitu kan lu berarti setelah VJ MTV sempet terhenti dong? atau lanjut? ada-ada enggak ada ada tapi enggak ada abis itu kan gue sketch sama ya kalau ada-ada enggak 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 maksud gue ada tapi enggak enggak terlalu anjing ada yang bawa pisau enggak sih? mulai anarkis nih pembicaraan umpetin enal oh enal pegang ada jadi ada gue kan ada tapi enggak terlalu jadi highlight ya sketch satrans TV tuh gue 4 tahun 4 tahun atau 5 tahun gitu tapi kan pemainnya banyak banget iya jadi orang kenal gue ini yang suka jadi superman-nya di ojan di ojan bukan di ekstravagan bukan di ekstravagan di sekitar TV waktu itu abis itu dia mulai ke WIB mulai diajak calontong sama badu terus mulai di komen abis itu di net sih waktu itu gue bikin malam-malam jadi itu malam-malam itu di net TV waktu itu setahun setengah ya kalau masalah itu konsep radio gue yang divisualkan di combine sama MTV Insomnya dulu makanya gue minta live gue minta ada interaktif kontennya kontennya konten aduan masyarakat gitu-gitu dan secara outfit juga bener-betul santai betul-betul santai gitu dan ya bisa mendapatkan sorotan dari orang yang nonton karena ini different aja karena beda aja gitu waktu itu nah kayaknya di titik malam-malam itu orang memang perlahan mulai mulai melihat lu sebagai sebagai sosok yang lucu main superman nih di ojan aduh balik lagi balik lagi itu orang yang sama komen di bawah saya cari enggak sebagai sosok 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 maksudnya sosok komedian yang membawa keresahan orang bilang kelas bawah lah ya kemiskinan 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 gitu menertawakan kemiskinan menjadi sebuah komedi yang menyenangkan dan bisa relate sama orang-orang gitu mungkin gue dapet ceruknya disitu kali ya itu lah sorry itu udah lu lu branding atau bikin jauh sebelum malam-malam atau lu buat itu di malam-malam gue sama molan dulu ngonsepin radio tuh kan semua bikin bagian radionya gue sama molan waktu itu partner siaran gue dan di salah satu diantara konten kita ada yang namanya mengenal lebih dekat jadi kita mengenal lebih dekat ruang tamu orang kaya ruang tamu orang miskin gitu-gitu kamar mandi orang kaya kamar mandi orang miskin jadi gue tinggal nge-recall doang sebenernya apa yang terjadi di rumah gue gitu ada batu-bata dibungkus kertas kado buat ganjel pintu itu kan hampir semua orang ngerasain yang miskin ya gitu sorry sorry ya kalo gue kalo gue gak ngerasain karena kan gue gak punya pintu ya horden 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 jadi gak ada yang bisa diganjel kenda tinggal di aula ada foto presiden sama wakil presiden tapi lu nangka gak lu bakal sampe ke titik ini? gue ambisius gue nyangka gue memang pengen ada disini dulu gue setiap jalan siaran jam 5 pagi jam 6 pagi ngeliat billboard-billboard di mt hariono Gatot Subroto one day gue ada disana one day gue punya acara diiklankan disana one day gue ada di videotron one day gue akan punya acara tv nomor 1 di Indonesia which is alhamdulillah terima kasih kejadian dan itu membuat kebangga tapi gak selamanya ya tapi gak selamanya semua semua membuat impiannya tuh membuat lubangga karena temen gue juga ada waktu itu dia dia siaran sama tuh tiap hari dia ngeliat billboard tiap hari dia ngeliat billboard terus dia bergumam dalam hati suatu saat gue akan ada disana dan ketika itu terjadi temen-temennya nertawain dia kenapa? karena dia memang nyangkut di billboard tolong 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 ya ayo halo lu woi salah dia salah kan kadang-kadang doa tuh harus jelas bener dong? bener kita tuh doa harus detail gak bisa sembarangan gak boleh sembarangan nanti itu membuat dia malu lu sudah men-set semua artinya ketika gue pengen sampe ke titik itu gue harus melakukan ini ini iya in a good way ya in a good way karena banyak juga orang yang melakukan banyak cara untuk sampe kesana kan banyak iya seperti atlet panjat sosial waaah waaah iya 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 banyak maksudnya emm buat gue gue selalu kayak gitu sih dari dulu gue kebiasaan gue pengen punya mobil yang ini warna ini ya gue doain nanti juga gue percaya aja lah sama si bos lah gitu sama Tuhan sama Allah pasti kedengeran kok pasti pasti kedengeran gak mungkin gak kedengeran gitu pasti nanti ada waktunya dikabulin kalo gue udah siap betul kalo gue belum siap takutnya kalo kalo gue dikasih di belum waktunya mungkin gue gak akan seenak ini hidup gue gitu bisa dibilang lu sekarang sedang berada di puncak tapi maaf nih hmm kok gue gak ngeliat lu lewat gadok ya soalnya gue nungguin kok gak lewat tau tau udah di puncak gitu kan iya apa dia lewat jalan belakang kan gue gak tau gitu jalur alternatif tapi alternatif rock ya iya look up the star keliatan ada pelapun iya masih banyak orang-orang yang diatas gue yang perlu gue contoh jalan hidupnya gitu menurut gue dari Dika gue belajar how to value myself lu harus bagaimana jadi orang dari lu gue belajar gimana cara nyenengin orang banyak gimana cara nyenengin diri lu sendiri dengan menyenangkan orang banyak itu cara lu menyenangkan ini sekarang kita bedah nih orang aja deh lu jadi gue eh kita tamunya lu anjeng bodo amat jadi cara menyenangkan hatinya Wendy adalah dengan cara menyenangkan orang banyak dia gak peduli semenyenangkan apa itu yang penting gue lakukan dulu perlu dicontoh tapi perlu juga diwaspadai karena banyak orang-orang yang ngelunjak seperti kalian tapi jujur dia sama gue berapa kali lu dikecewakan sama orang gak tau lah gue gak pasti ada yang masih lu inget namanya aduh banyak yang ketawa nih iya gak maksud gue gini itu sangat laki-laki dan sangat manusiawi ketika lu ada sedikit taken for granted lu memberikan sesuatu lu berharap orang itu jadi lebih baik tapi turns backnya kok gini ke gue pasti ada lah ini namanya juga hidup pelan-pelan apa jadi gue ini pintang tamunya lu pintang tamunya oke 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 kalo lu ngerasa lu belum berada di posisi puncak artinya bagus artinya kan berarti lu tidak lu belum puas dengan apa yang lu lakukan lu tidak cukup puas dengan apa yang lu sudah dapet sekarang bukan berarti artinya lu tidak mencukupkan diri ya nah sekarang lu senengnya dibilangnya sebagai apa nih antara komedian host atau supplier minyak angin gak yang terakhir ini nih gue hahaha kagak kagak antara minyak tawan apa minyak angin ya gak sellingnya komedian apa host gue sampe sekarang aja gue gak tau gue itu apa gue dibilang lu orang su maksud gue konteksnya gini aduh agen permen trebor hahaha enak tuh coklat tuh iya 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 konteksnya diantara presenter atau komedian gue tuh sekarang di tengah-tengah lucu banget enggak ngehost banget enggak ngehost banget coki si tohang rapi gitu kan maksudnya secara artikulasi juga bagus berarti kak menurut lu dua ini lu gak banget tapi kalo vokalis lu banget dong vokalis gua banget wehehehe kita ngebahas masalah lu tiba-tiba jadi vokalis deh itu kan salah satu impian lu kan menjadi anak band iris gua SMA kuliah awal-awal gua ngebant ya ngebant-ngebant kafe pake baju fubu gitu-gitu baju baseball anjir gua malu banget cuman gua pengen ya ya it's a boys dream lah baru bisa kesampaian beberapa puluh tahun kemudian dan gua baru belajar bahwa ternyata rentang sabar tuh bukan sehari dua hari rentang sabar tuh bukan seminggu dua minggu rentang sabar bisa setahun atau belasan tahun atau puluhan tahun tergantung lu bagaimana menyikapinya gitu kata orang tua dulu kan sabar nanti juga punya dulu konteksnya kecil lah mainan gitu sabar nanti juga punya pengen motor sabar nanti juga punya pengen mobil sabar nanti juga punya ternyata dengan apa yang gua punya sekarang gua bangun kadang-kadang pagi terus gua mencoba look around mencoba hidup di sekarang nih gua hidup nih ngapain nih gua dimana gua dirumah seperti apa anak-anak gua kayak gimana bini gua kayak gimana ternyata life that i dream of dari dulu ya ini ternyata sabar itu bisa puluhan tahun dengan segala macem proses dan jatuh bangunin nah gimana omwennya seru kan tonton terus makannya eh tapi jangan lupa subscribe like komen dan juga bantu share supaya nonton omwen makin banyak oke setuju ya nah kalo bahasan buka prakteknya sekarang gak di youtube tapi di media sosial nih 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 oke paham lanjut ya nontonnya selamat menikmati hahaha hu 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 keren omwen lu ngerasa hidup lu gak menarik iya iya ya mungkin itu salah satu alasan juga kenapa mungkin beberapa temen-temen bertanya-tanya kenapa lu gak 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 punya satu youtube channel sendiri kedua mungkin gak jarang mengekspos keluarga lu dan lu sendiri kehidupan pribadi lu gitu iya gak menarik apa yang menarik dari hidup gua iya gak tau iya gak maksud gua buat orang lain mungkin menarik gua pernah bilang sama bini gua gua mau bikin podcast ya ngobrol sama orang-orang terdekat gua sama bini gue sama emak gue sama bapak gue sama kakak gue dua sama anak-anak gue bikin 6 channel doang abis itu udah gua tinggal gua bilang gua mau hadiahin diri gua gua punya konsep hadiahin diri gua gini 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 terus bini gua dengerin iya 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 selang 10 detik kemudian dia bilang gini gak semua orang pengen tau juga siang dia bilang lah iya juga ya gua bilang gak ternyata gak semua orang buat apa gua menyajikan sesuatu yang mungkin orang gak pengen tau juga atau mungkin jadi takutnya bini gua nanti takutnya jadi ladang orang lain malah ngomongin lu lu salah berbahasa lu salah lu salah menyinggung suatu masalah gitu dia menjaga gua dari mendingan udah lah gini aja udah seneng kan gitu daripada lu membuat sebuah kesenangan yang mungkin senengnya temporary tapi efek kedepannya takutnya malah trans back ke gua ya dia ngejagainnya dengan cara kayak gitu sama gua tak males rame nya pak terakhir gua main di podcastnya onat terus rame masalah cicilan ya menurut gua itu rame ya karena banyak banget akun-akun repost yang memotong itu terus gua mencoba memberanikan diri buka komen terus jadi perbincangan dan jadi statement gua memfasilitasi orang ribut gitu dan gua gak suka membuat sebuah statement yang bisa dijadikan ajang ribut buat orang gitu kalo bawa keburukan ya amit-amit gua kena dosanya juga gitu makanya kayak sebenernya kan itu gak bahas apa-apa tiba-tiba ngomong si onat ngomongin cicilan dan gua menjelaskan apa yang gua rasakan gitu misalkan gua punya duit 100 juta gua beli mobil 20 juta orang malah ribut mobil apaan 20 juta itu analogi goblok masa gua kasih tau lu berapa duit gua sekarang lu gila lu oke kita sekarang bahas your love tiara sempet LDR katanya sur LDR? pacaran LDR pacaran gak berapa lama dia diterima di Singapore Airlines keren terus setahun setahun pacaran akhirnya memutuskan untuk nikah kontraknya 2 tahun jadi setahun oh lu nikah kontrak? bukan jadi dia ngontrak ah gimana sih nih? aneh orang dia tinggal jawab ya maksudnya dia kontrak 2 tahun ini gua setahun pacaran terus nikah sisa setahun lagi oke jadi long distance setahun oh karena kak di kontraknya tuh gak boleh menikah sebenernya? boleh menikah tapi gak boleh punya anak dulu ah kan susah kontrolnya sistem cekek juga kan susah iya 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 i video call bokep dong oh maksudnya lu video call sama bini lu tapi kanan megang bokep ya gimana kan mata gua kesini terus dong ya 2 minggu sekali gua ke singapur 2 minggu sekali gua ke singapur kalau dia lagi landing disini baru tuh gua ngerasain nginep di hotel mulia karena kan biasanya kalau disini di mulia itu sempet jadi kelaki-lakian gua tuh menurun ketika dia kerja di singapur bukan kita bukan bicara masalah titit maksud gua oke oke sorry sorry ini orang ngeselin banget biar jelas aja karena waktu itu bini gua gajinya jauh lebih gede daripada honor gua pendapatan gua per bulan sama gajinya dia per bulan jauh lebih gede dia jadi pramugari tuh gede loh gajinya apalagi di singapur airlines uang terbangnya apa segala macemnya oke sempet tergoncang tuh goncang gua merasa wah anjing gua bisa ya nggak ya ngidupin anak orang nih dengan karena kan orang kaya juga dari kecilnya gitu lah bini gua baru tau cilok kemaren dikasih tau bininya tepi oh itu cilok oh itu cilok lah baru tau dia cilok 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 dia nggak tau mana gua cap kena cepe yang minta cepe gua dikasih 25 ribu cepe berapa sih kata dia sama bini juga bini gua juga nggak tau bingung gua bingung gua nggak aneh munul udah dia kalau ngasih duit kagak ngerti bini gua tapi kalau transfer itu pas bingung gua cil Years kagak paham wanita tuh susah gitu tapi paham mereka gitu capekya suka aneh gimana sampai akhirnya lu memutuskan sis duode nah dia tuh out of my league Udah, wah jauh deh anak orang kaya, terhormat, duduknya aja tegak, gue kaget bersama-sama Lu duduk gini kan gini? Engga, juon dong gue Maksud gue high standard lah, dulu kan kita sebagai laki-laki mau milih perempuan yang kita nikahin kan Anjing, kalo kata anak sekarang red flag nih anjing, kaya banget nih Bismillah, gue kawinin nih orang Edo tuh saksinya tuh, waktu gue belum pacaran sama dia kan gue syuting sama Edo Gue bilang, do, one day gue kawinin nih anak nih Emang gue udah ke ucap dari gue, gue emang niatannya gue mau kawinin nih anak gitu Hesti? Bukan, bukan sih Hesti Engga, maksudnya Edo lagi sama Hesti? Engga, belum Oh, belum Belum, Edo masih sama, aduh, udah lah, gak ada, aku salah Ya kan gak harus detail ya, lu aja yang ngedetailin Ya lu lagi Ya lu ngedetailin Emang mulut lu mama aja pake ngedetailin Mancing lu ngedetailin Gue gak mancing apa-apa Gue nanya pas lagi sama Hesti Ya gak perlu lu ngebutin mantanen Wah sabah diri lu tuh Lu tabayun Apa aja ditabayun Ya akhirnya dengan segala nekatnya gue, ya udah Mi cewek mahal dalam tanda kutip Susah untuk didapatkan waktu itu, akhirnya ya udah Dan ya gue usahain, gue udah dulu gitu kan gue sebutin, gue usahain, gue doain Gak mungkin gak kedengerin dan kejadian Dan akhirnya ya kejadian Alhamdulillah punya anak ketiga, sekarang hidup ya seadanya, seenaknya Kita lagi mencoba menikmati hidup yang sekarang gitu Gue takut untuk mikirin apa yang terjadi ke depan gitu Takut mikirin hal-hal yang gue buat-buat dengan kepala gue sendiri gitu Gue takutnya gak nyampe kesono Makanya gue sekarang Udah deh yang penting gue ngumpulin duit sebanyak-banyaknya buat anak gue Sekolahnya bisa selesai sesuai dengan standar yang diinginkan Ya udah abis itu gue mati juga gak apa-apa Artinya lu sebagai orang tua kan siapapun lah pasti akan memberikan yang terbaik buat keluarga lu Buat istri lu, buat anak-anak lu terutama gitu Apalagi ketiga anak lu semuanya perempuan Pasti butuh sosok yang akan menjadi contoh Minimal kalo misalkan harus mendapatkan pendamping terbaik ya minimal seperti ayah gue Itu pere pere terberat itu Jangan lah Harus jauh lebih baik dari baru Pasti Kalo itu udah pasti Tapi minimal kan kita harus udah jadi standar buat anak-anak cewek kita Iya bener Yang gue tau gitu Lu tuh katanya gak mau kalah sama wanita Tapi pada akhirnya lu luluh sama Tiara Ya Di lokasi ini Ya Every time Almost every minute Kenapa Bentar-bentar telepon Tiara Bentar-bentar telepon Tiara Apapun ditanyain Sampai waktu itu pernah gue ambil teleponnya Tiara cukup Jangan telepon-telepon temen aku Ya Abis itu gue tutup Nah gue telepon bini gue Sayang Anding juga ya 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 gitu Maksud gue Se Sebucin itu Bukan bucin Gue terlalu depends on her gitu Gue terlalu depends sama dia Jadi Gue mau keluar Ya harus dibantuin dia Maksud gue Ya gak maksudnya harus dibantuin izinnya Ya Karena mungkin anak-anaknya gak ngijinin Harusnya dibantuin Tiara Untung bisa nyapu sendiri Iya iya Jadi Gue Mau keluar rumah gitu Ada occasion apa Gue meeting Atau gue mau Tag podcast Atau gue mau shooting Yang ini warna ini sama warna ini Cocok gak Subuh-subuh Selain subuh dia pasti bangun Gue bangunin Yang baju golop ini Maksud gue golop ini Nanti topinya ini Masuk apa enggak Kabarnya lagi Istri lu kayak Katanya gak pernah nonton acara-acara lu Makanya itu Di setiap acara-acara TV lu Lu sering banget Gedain cowok Bener gak sih Istri jarang Jarang Bini gue nonton konten gue Gak mau aja dia Karena Melimitasi Ehm Ekspektasi mungkin Atau Mungkin konsepnya gini Daripada gue jadi orang yang takutan Mendingan gue gak usah nonton film horror Daripada gue mikir yang enggak enggak akan suami gue Mendingan gue gak usah nonton Mungkin itu Mungkin itu Mungkin itu Ya kita panggil kan istri istri kita Gak usah gak usah gak usah Gak usah gak usah Gak nonton aja kadang-kadang suka tercecer ke Instagram mereka Pasti Pasti Video-video yang di framing seolah-olah menjadi gimana-gimana itu Aduh kalian nyari duit yang segitu-gitunya lah Gak Gak Apa yang lo pengen lakuin sama istri lo yang Ini mimpi kita berdua nih Diluar anak-anak lo Gue mau road trip lagi sama bini gue Just the two of you? Ya Cuman gue berdua doang Mau ke Ya ntar Ya Tapi itu penting loh Sur Iya makanya Gue siapa ya? Gue liat di Instagram atau dimana gitu Kenapa? Ya punya konsep Dua Minggu sekali harus ngedate sama istri Iya And then dua bulan sekali harus staycation dimana Berdua sama istri And then kayak Dua tahun sekali gitu Trip ke luar negeri atau kemana gitu Untuk Ya memang kita harus selalu pacaran sih Kayaknya Ya mungkin kita bisa coba ya Itu hal yang belum pernah gue coba kadang-kadang Gak ada gue harus nyobanya sama bini gue Iya maksud gue masing-masing Nah itu oke Itu gue bisa terima Nah masing-masing lu gak ngeliat nih garis keluarganya beda nih Hehehe 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 Oke Memang harus dicoba sih Coba-coba iya Ya gue mencoba memasukkan elemen-elemen itu kok Maksudnya Kayak kemarin ke Amerika Meskipun bareng-bareng yang lain Tapi bisa berduaan gitu Ya Kayak pertama kali gue Pegi tanpa anak-anak tuh Waktu itu ada acara Podcastmas ke Makassar apa Hehehe Masuk kamar hotel tuh Dik anjing sepi lagi yang gitu Kayak aduh Biasanya kan ada anak-anak kan Langsung pada mandi Langsung apa-langsung apa Langsung apa Sepi aja gitu ternyata Oh iya kadang-kadang kita butuh juga Refreshment tanpa harus Ngeliatin CCTV mulu gitu Bini gue selama kita jalan-jalan Dua jam sekali ngeliat CCTV Anak-anak lagi ngapain Lagi ngapain Padahal anak-anaknya mah happy-happy aja Bahkan Happier kalo gak ada kita kayak gitu Kayak Bini gue mau ngantrin Tadi pagi ya baru kejadian Mama ngantrin papa dulu ya Sampai malem gak? Iya sampai malem Oke bye-bye Hehehe 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 Karena gak ada pengawasnya Karena gak ada pengawasnya Karena gak ada pengawasnya Karena gak ada pengawasnya Biasa kan gitu Apalagi Mungkin kalo misalkan dirumah udah dimanjakan sama orang-orang yang Mau mengikuti apa sama mereka Nah itu dia Itu kan kadang-kadang jadi bentrokan juga tuh Ada mertua dirumah Ada emak dirumah Apa yang kita larang diiyain aja semuanya gitu Anak lo tiga Hmm Adakah keinginan lo Hmm Untuk Membentuk salah satu anak lo Mengikuti Apa yang lo sudah lakukan Enggak Enggak sama sekali gak Sebagai penerus lo Enggak Gue gak butuh penerus Gue cukup diinget Amma bini gue Amma anak-anak gue Udah cukup Gue gak perlu diinget sama Ya insya Allah Ada yang menginget gue Dan Mendoakan gue ketika Terbesit di kepalanya Oh pernah ada Si ini Kita doain ah gitu Kita gak tau sedoa siapa yang nyampe Mungkin bisa memberhentikan Ya Gue harus membayar dosa gue gitu Bisa menghentikan siksaannya Bisa ngademin gue di Huburan gue nanti Dan gue gak Gak butuh Diteruskan Gue cuma perlu diinget Sama anak-anak gue Sama bini gue Udah Selesai Karena Terus kayak gitu kan Nama orang kalau tidak dituliskan Tidak akan diinget Ya gue nulisin di kepala mereka aja Bahwa ada Ada Gue gitu Gara-gara nonton film Apa? Koko Oh terus di bangsa Oke Semua orang pengen diinget Meskipun Mereka udah gak ada Iya Karena Memang Nyatanya seperti itu gitu Yang bisa nginget Semua Kebaikan Seseorang ya Hanya orang tersebut Itu Jadi nanti kalau gue udah gak ada duluan Ingat ya Doain ya Kita selalu mendoakan Semoga kita semua sehat lah Panjang umur Amin Kecuali dia no Ini Ini Pikiran Negatif Yang menambutnya sih Samar ya Oh samar Iya Dan Lu Lu Bagaimana manjain diri lu Dengan apa yang sudah lu raih gitu Sementara Katanya lu Duit aja dari istri Hmm? Diatur oleh istri Engga 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 Duit gue gak diatur sama istri gue Serius lu so? Engga Huh? Gini caranya gini Pelan-pelan we Pelan-pelan we Pelan-pelan we Pelan-pelan Gimana Jadi ngasih pengertiannya pelan-pelan Gimana suruh caranya suruh Gitu Jadi Namanya bini kan Iya Maksudnya kan Kan Kasih tau Itu gak harus sama yang lebih tua juga Yang bimbunnya juga Kala punya pengalaman Kasih tau apa yang mereka perlu tau aja Oke Gua udah terlanjur Males sambil Sambil takut juga ngomongnya sambil takut Gua udah terlanjur kasih tau semua Gimana ya Itu berarti susah ya surya Iya 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 Engga engga Apa tadi konteksnya apa? Ngomongin Duit Ya bagaimana lu memanjakan diri lu Kan kadang-kadang juga Karena ketika lu sudah berumah tangga Banyak pemikiran-pemikiran Gua mau beli ini Gua mikirin keluarga dulu Iya Gua mau menyenangkan diri gua Gua harus menyenangkan keluarga dulu Iya 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 Ada dong Kita sebagai laki-laki kan memang punya tanggung jawab itu Ada Gua punya tabungan buat diri gua sendiri Gua menyebutnya itu safety net gitu Gua harus selalu punya tabungan Ketika lu bilang tabungan kita habis Gua masih ada Sampai di titik terakhir napa Dan lu omongi Gua omongi Gua omongi Gua juga sebagai laki-laki harus punya Ego untuk menyenangkan perempuannya Tong Ngumpul Kira ada air Ada air Langsung berdiri si Henry Asistennya langsung berdiri Ini udah pada ngumpul bak Udah pada ngumpul nih bak Gak 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 Gua pernah bilang sama bini gua gini Gua harus punya duit gua sendiri Pasal satu Ketika duit lu Lu merasa duit rumah tangga sudah habis sama sekali Gua masih ada Gua adalah orang terakhir yang akan menyelamatkan keluarga ini Jadi izinkan gua untuk jadi orang yang terakhir tersebut Satu itu Yang kedua Gua sebagai laki-laki harus punya Rasa menjadi laki-laki seutuhnya Kayak gimana sih Yang pengen ini Beli Yang mau ini Beli Dateng ke Apa namanya Ke mall gitu Mau gak Mau tapi duit rumah tangga segini Beli Saat itulah gua merasa menjadi laki-laki seutuhnya Jadi gua butuh duit itu Untuk menyenengin gua Untuk nyenengin lu Dan untuk membuat gua menjadi laki-laki seutuhnya Sampai gua mati nanti Gua selalu bilang gitu ke bini gua Jadi Gagak anjir Yang aku mau beli tas Tapi harganya segini Beli masih ada duit gua tenang aja Bayar Laki-laki Anjir respect Itu laki-laki sesungguhnya Sur Nih ponakan mungkin gak tau Istri om disitu gini Itu laki Itu laki Karena yang terjadi sama gua Kalo misalnya jalan ke mall Kondisinya berbalik sur Gua ngeliat barang Gua yang ngomong ke bini gua Bunda pengen beli Beli Bunda pengen beli Beli Selalu ayah yang ngomong Selalu ayah yang ngomong Karena Kan dia yang menggeng duit ya Karena dia yang menggeng duit semua ya Aduh Dia tau semua Semua gitu Yang ngasih gua paling bener ya Cuman di kepala gua Dan di rumah tangga gua Seperti itu Ini buat Ponakan-ponakan yang belum nikah Kalian ngomongin Sistem keuangan kalian Dari sebelum nikah Nah ini penting Jangan udah nikah Baru ngomongin masalah duit Karena duit itu Bukan hanya temenan Bisa berantakan Keluarga Juga bisa jadi berantakan Gara-gara duit Gara-gara sistem Ngungkit-ngungkit Duit segala macemnya Gua sih selalu memberikan Ini duit lu Ini duit gue Gua harus punya ini Kenapa alasannya Kalo alasannya bisa diterima Dan menjadikan gua puas hati Karena gua menjadi laki-laki sejati Dengan Oh lu ulang tahun Gua beliin Yang kayak gini nih Oke gitu Asik kan Punya itu kan Sip Atau gua mau beli Gua mau beli motor Gua izin dulu Gua bilang dulu Gua bilang ke bini gua Gua bilang ke nyokap gua Gua mau beli motor Iya dua-duanya iya Baru gua beli Nah kadang-kadang kelelakian gua tuh Runtuh sur Kenapa Ketika misalkan jalan ke mall Terus Masuk ke outlet-outlet Maal dalam tanda kutip Gua pengen manjain istrinya Bun Masuk Pilih Yang bunda mau Engga Engga Selalu begitu sur Kenapa Tapi begitu sampe rumah Seminggu kemudian Ada barang yang sama Tapi online sur Nah Ada instagram-instagram Ada instagram-instagram Ada instagram-instagram Yang harus anda block Dari instagram dunia Itu kan bagian Kita membahagiakan Istri kita Iya lah Kita Menikah Dapet rejeki Itu rejeki istri kita Rejeki anak kita Lewat kita Si simple itu Ya pokoknya intinya Kalau istri lu bahagia Keluarga lu bahagia Orang sekeliling lu bahagia Doa itu gak akan pernah putus Bener Ya udah kita gak usah minta Macem-macem Yang penting kita dikasih sehat Bahagia Udah si simple itu Amin Oke Satu kata yang memakna hidup lu Dari dulu sampe sekarang Doa Karena gua tau gua hidup Gua seneng Gua bisa selamat Gua bisa bernafas sampe sekarang Gua bisa ngobrol sama orang hebat Kayak lu sama orang-orang hebat ini Karena doa Ya dari emak gua Dari mertua gua Dari bini gua Dari orang-orang di luar sana Yang mungkin masih mendoakan gua Terima kasih Mudah-mudahan itu berbalik sama kalian Gita Oke Punakannya Om Wendy Om cuma mau bilang Memang penting Punya mimpi Tapi jauh lebih penting Memulai untuk mengwujudkannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih